Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya di konten ngaji Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita sebagai guru Agar kita bisa menghasilkan murid-murid yang baik Murid-murid yang mampu mengamalkan ilmunya dengan baik Dan ilmu-ilmu yang mereka amalkan yang sumbernya dari kita itu bisa tajerib Oke Nah Baik Di dalam ilmu hikmah Banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi ketajeriban Dari segi derajat gurunya Dari segi tingkatan ilmu gurunya Dari segi makom batin daripada gurunya Itu berdapat mempengaruhi ketajeriban Atau keampuhan ilmu yang diamalkan oleh murid kita Tapi disamping daripada itu ada hal yang tidak kalah pentingnya Yang mana hal ini menjadikan pengaruh yang sangat besar kepada murid kita Apa hal itu? Hal ini adalah cedekah Saat kita menerima uang dari murid kita Uang mahar tersebut tidak boleh semuanya masuk ke kantong kita Tidak boleh semuanya digunakan untuk keperluan kita Kita harus menyisikan uang itu minimalnya 5% Bukan 2,5% ya Bukan 2,5% Minimalnya 5% Kita menerima mahar 1 juta Maka 50 ribu dari 1 juta itu harus disedekahkan Minimalnya loh Boleh lebih Asal tidak boleh kurang Minimalnya itu 50 ribu dari 1 juta Dari 1 juta 50 ribu itu harus disedekahkan Ya kalau 10 juta berarti bukan 50 ribu Yang harus disedekahkan berarti bukan 50 ribu Jumlahnya lebih besar Makanya menggunakan hitungan persen 5% dari total mahar yang kita terima itu harus disedekahkan Kenapa seperti itu? Karena ilmu-ilmu yang kita dapat ini itu sumbernya dari para ulama Dari para ulama Dan para ulama Mereka menyusun ilmu-ilmu ini Dengan tujuan untuk kemaslahatan umat Dengan tujuan untuk kemaslahatan umat Nah nanti akan timbul pertanyaan Lalu kalau memang tujuannya untuk kemaslahatan umat Lalu kenapa dimaharkan? Oke baik Sekarang begini Saya pernah mendengar satu cerita Di dalam kitabnya lupa lagi ya Dalam kitab apa gitu Ini cerita dari Abu Ya Said Alwi Al Maliki Beliau dakwah ke suatu daerah Dan beliau minta dipesankan kamar paling mahal di daerah tersebut Beliau minta dipesankan hotel paling mahal di daerah tersebut Hotel paling mahal di daerah tersebut Sekelas Abu Ya Said loh Kenapa seperti itu? Ada beberapa orang Orang yang sempat sewudun kepada Abu Ya Said ini Kenapa? Ini kok ulama besar Tapi kok materi banget Pengen hotel paling mahal Kok seperti ini? Dan akhirnya Rasat sewudun mereka itu terbantah Pada saat Abu Ya Said Dipesankan hotel dan kamar paling mahal di hotel tersebut Apa yang terjadi? Abu Ya Said tidak tidur di kasur Beliau tidur di tikar Beliau tidur di lantai Lalu ada seseorang yang bertanya Kenapa antum tidur di tikar Padahal sudah kami pesankan kamar yang mahal Tempat yang mahal Jawabannya apa? Ternyata Abu Ya Said ini Meminta dipesankan kamar dan hotel yang paling bagus Paling mahal Paling bagus Paling mewah Paling istimewa Tujuannya untuk memuliakan ilmu Tujuannya untuk memuliakan ilmu Bukan untuk memuliakan dirinya Bukan tapi memuliakan ilmu yang dia bawa Untuk memuliakan ilmu yang dia bawa Begitu pun kita di dalam ilmu hikmah Kita mematok mahar Banyak poin-poin yang menjadi pertimbangan yang pertama Kalau kita tidak mematok mahar You know lah Anda tahu Berapa banyak orang yang mengerti Dan berapa banyak orang yang tidak tahu diri Zaman sekarang Oke Jangankan sekalas saya ahli hikmah loh Silahkan antum Sekelas Kiai-Kiai Besar Kiai Junjun-Junaidi Ustadz-Ustadz Besar Ustadz-Ustadz yang ditipis segala macam Mereka punya manajemen Dan mereka juga meminta bayaran Dan mereka meminta bayaran Bukan tujuannya mereka matri Bukan Tapi seandainya kalau mereka menggratiskan diri Berapa banyak orang yang tidak tahu diri nantinya Sudah dikasih ilmu gratis Ya misalkan nih Saya sebagai Ustadz Besar Saya datang ke tempat Ano ini Capek ya Meninggalkan keluarga Meninggalkan kewajiban saya Yang biasanya saya tahajud Sekarang tidak tahajud Karena ada ceramah Di daerah tertentu Yang harusnya saya tidur bersama anak istri Sekarang tidak Karena ada ceramah di daerah tertentu Yang harusnya saya ngopi Santai Tenang Yang harusnya saya mengaji di rumah Tadarus Tidak bisa Kenapa? Karena saya harus menghadiri ceramah Dan pada saat saya menghadiri ceramah Saya hanya dibalas oleh ucapan terima kasih Salah satu bentuk ketidaktahuan Ketidaktahudirian orang Di zaman ini Oleh karena itu banyak ulama-ulama Yang menargetkan tarif Tujuannya bukan untuk Menjual ilmu Allah Bukan Tapi Tapi Uang-uang tersebut mereka gunakan Kembali di jalan Allah Karena kalau dengan tidak seperti itu Ya Mereka akan tersiksa Karena di Indonesia ini Banyak orang yang tidak tahu diri Bayangkan Kalau sekelas Habib Lutfi bin Yahya Tidak menarget tarif Bayangkan Bayangkan Berapa banyak orang yang mengundang dia Dibalik kesibukan dia Sebagai seorang mursi Dibalik kesibukan dia Memimpin pesantri Memimpin majelis Banyak orang-orang yang tidak tahu diri Akan Mengundang beliau Dan kalau beliau hadir semuanya Belum tentu mereka akan ngasih duit Dan tinggal Berapa Berapa banyak kewajiban Habib Lutfi yang ditinggalkan Untuk mengandiri Acara-acara undangannya Pesantrennya Majelisnya Murid-muridnya Tamu-tamunya yang datang ke rumah Jauh-jauh ditinggalkan Untuk mengandiri Acara-acara ini Dan kalau tidak ditarget Maka bisa saja Habib Lutfi datang jauh-jauh ke Malaysia Tiba-tiba ngasihnya cuma sejuta Bayangkan Berapa banyak tugas yang ditinggalkan Berapa banyak tenaga Waktu yang diperlukan Untuk pergi ke Malaysia Namun ternyata Dikasih duit Kecil banget Ya Nah Makanya para ulama Yang ditipi-tipi Mereka menargetkan tarif Bukan mereka Matri Bukan Bukan Tapi karena memang Banyak orang yang tidak tahu diri Kalau tidak Ditarget biayanya Karena dengan seperti itu Ulama-ulama ini menargetkan uang Nanti uangnya kemana Selain mereka makan Mereka bikinkan pesantren Mereka bikinkan yayasan Mereka bikinkan majelis Berkah Uang yang Anda salurkan pun Tidak akan masuk ke dalam perut si ulama tadi Semuanya tidak Tapi sebagian menjadi pesantren Jadi berkah Begitupun di dalam ilmu hikmah Kalau saya tidak menargetkan mahal Berapa banyak orang yang ngemis-ngemis kepada saya Untuk meminta ilmu gratis Sedangkan saya mencarinya mahal Saya memutar otak untuk mencari ilmu Mencari kitab saya memutar otak Mencari penerjemah saya memutar otak Untuk menggali ilmu tersebut Saya memutar otak Bayangkan jika saya harus kasih gratis 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 Ya nanti ilmu tidak ada harganya Salah satu cara saya untuk menghargai ilmu Allah Adalah dengan menargetkan mahal Begitu maharnya saya targetkan Begitu maharnya saya targetkan Dengan begitu Dengan begitu Uang-uang yang saya dapat dari mahal tersebut Bisa saya salurkan Ke panti Ke anak yatim Ke fakir meski Kindu hafa segala macam Bikinkan majelis Disumbahkan ke pesantren Itu uang-uang Uang-uang yang saya dapat dari mahal Kesitu larinya Dan saat saya menyalurkan mahal tersebut Dengan benar Apa hasilnya Semua murid saya itu mendapatkan Efek dan manfaat yang luar biasa Ilmunya bermanfaat Ilmunya berkah Kenapa Karena maharnya semua Tidak apa Semua mahal yang saya terima Tidak dimasukkan seluruhnya Kedalam dompet saya Kalau saya masukkan Kalau saya serakah Ya akhirnya apa Muridnya tidak akan tajrib Muridnya tidak akan berkah Kalaupun tajrib tidak berkah Kalaupun tajrib Jangan dimakan semua Jangan Jangan Ya Banyak murid yang ngaur Antum punya murid Tiba-tiba murid Antum jualan jimat birahi Jualan jimat Untuk merebut Suami orang Untuk merebut istri orang Hati-hati Mungkin karena Mahar yang Dia kasih ke Antum Tidak baroka Kenapa tidak baroka Karena semua maharnya Antum telan Tidak antum sedekahkan Makanya Kalau memang Pengen murid kita berkah Manfaat dunia akhirat Pengen ilmunya baroka Ilmunya manfaat Pengen murid kita tajrib Pengen murid kita sukses Ingat Uang dari mahal Minimalnya 5% Harus disedekahkan Jangan serakah Jangan rakus Jangan rakus Jangan serakah Dan ingat Penyebab Murid-murid Antum Berdatangan kepada Antum Untuk memahari keilmuan Itu bukan karena Antum sakti Bukan Tapi karena Allah Menggerakkan hati mereka Untuk belajar kepada Antum Allah yang menggerakkan Hati mereka Secara syariatnya Ilmu marketing Antum Yang membuat mereka tertarik Secara hakikatnya Hati-hati mereka Yang Allah gerakkan Untuk datang kepada Antum Oleh karena itu Ingat Hati-hatilah dalam Mengelola mahar Gunakanlah mahar Dengan bijak Salurkan kepada Yang membutuhkan Dan itu Enggak perlu di Kuar-kuar Enggak perlu dikuar-kuar Nih mahar Saya subahkan Enggak perlu dikuar-kuar Sudah Sedekahkan Sudah Jangan ngomong siapa-siapa Beres Kalau pengen ilmunya baroka ya Jadi itu untuk para guru-guru Khususnya memang guru-guru Yang belajar kepada saya Saya tekankan Ini bukan saran Ini bukan sunnah Kalau dalam agama Ini bukan sunnah Tapi sudah fardu Fardu Ain Ini bukan saran lagi Tapi wajib Kewajiban dari saya Ini perintah dari saya Sedekahkan Minimal 5% uang Yang Anda terima dari mahar Kalau dari 1 juta 50 ribu disedekahkan Sedekah itu banyak rupanya Tidak harus selalu ke Panti asuhan Kalau memang mahar yang Terima Setiap bulannya Masih jumlahnya Masih sedikit Ya enggak perlu Capek-capek ke panti asuhan Cari di jalan Traktir teman Mengingatkan sedekah Kepada Allah Cari orang miskin di jalan Pemulung Segala macam Kasih duitnya Itu gitu Jadi sedekah itu Enggak muluk-muluk Harus ke pesantren Enggak Ke orang gila pun jadi Kasih makanan Kasih baju yang baik Jadi sedekah Ya Oleh karena itu Ingat Kelola mahar dengan baik Karena itu adalah Kunci kebarokahan ilmu Yang kita amalkan Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh